Jadi hari ini kita kuliah bisnis digital dan teknologi keuangan. Jadi sesi pertama dari kuliah ini itu adalah membahas tentang proyek individunya. Silahkan yang mau bertanya atau proyek individunya ada masalah bisa disampaikan nanti kita bantu untuk menyelesaikan masalah. Ayo siapa yang ada masalah proyek individunya? Mungkin bertanya apa yang ditulis atau... Oke silahkan Sri Suhartini. Suhartina Pak. Oh ya Suhartina, sorry kepotong di sini. Silahkan. Gini Pak saya mau bertanya. Kan pertama kali Bapak ngasih tugas itu tanggal 5 Oktober ya kalau nggak salah ya. Ya. Nah pada saat itu saya sudah upload posting yang pertama Pak untuk postingan coming soon gitu. Terus pertama kali upload foto produknya itu tuh di tanggal 7 Oktober. Jadi sekarang kan tanggal 21. Udah 2 minggu kan kehitung ya Pak Ea? Terus apa saya bisa lanjut ke langsung tahap monitoring atau gimana? Oke jadi sebenarnya kan kalau memang akun bisnisnya itu dipakai untuk bisnis seterusnya itu bisa terus posting ya. Tapi saya akan nilai hanya dalam waktu 2 minggu gitu. Jadi akun bisnis ini bisa dilanjutkan bisa tidak. Bagi yang mau dilanjutkan silahkan tetap posting. Bagi yang nggak juga nggak apa-apa kan gitu ya. Nah kalau Suhartina ya sudah posting selama 2 minggu berarti tahap berikutnya itu adalah monitoring dan evaluasi gitu. Berarti intinya Bapak itu cuma ngeliat 2 minggu itu aja Pak ya di perasaan kamu? Ya yang coming soon yang segera itu saya nggak akan lihat. Saya akan lihat yang promosinya ya yang produknya gitu. Oh iya ya. Terima kasih Pak. Ya jadi waktu promosi atau pembuatan konten itu selama 2 minggu dan setelah itu adalah monitoring dan evaluasi. Dan di tahap monitoring dan evaluasi itu sambil buat laporan ya. Sehingga di tanggal 5 November nanti itu tugasnya udah dikumpul di e-learning undiksa gitu. Oke yang lain pertanyaan yang lain? Silahkan yang lain yang mau bertanya. Saya ingin bertanya Pak. Ya Putra silahkan. Jadi saya ingin bertanya Pak mengenai pengambilan foto dan videonya yang di Instagram itu apakah ada jumlah minimalnya atau tidak Pak? Atau dibebaskan menurut kita? Jadi pengambilan foto itu maksudnya jumlah upload fotonya? Ya Pak foto atau video yang dipakai untuk promosinya itu. Apakah ada jumlah minimalnya atau tidak? Nggak ada jumlah minimal. Mau hanya selama 2 minggu itu nge-upload 1 foto atau 1 video ya nggak apa-apa. Yang penting dijelaskan. Jadi Putra menjelaskan kenapa nge-upload foto misalkan seminggu 1 kali. Atau bahkan nggak nge-upload foto juga nggak apa-apa kan. Yang penting ada alasan kenapa asal-alasan ilmiah ya kenapa itu tidak nge-upload foto gitu. Jadi nggak ada jumlah minimal atau jumlah maksimal. Yang penting nanti dijelaskan alasan kenapa nge-upload fotonya misalkan 2 hari sekali atau 3 hari sekali dan seterusnya gitu. Gitu Putra ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya jadi nggak ada jumlah minimal atau maksimal. Yang penting ada alasan kenapa kalian nge-upload fotonya misalkan setiap hari atau 3 hari sekali. Nah itu harus dijelaskan gitu. Yang lain ada pertanyaan? Yang masih ada kendala. Jadi penilaian tugasnya tidak dilasarkan pada seberapa banyak barang yang dijual ya. Bukan pada seberapa banyak barang yang dijual. Bukan itu penilaian. Saya ingin bertanya Pak. Ya silakan Rasita. Jadi kan ada tuh Pak yang apa tuh namanya mau membeli produk sokasi saya. Jadi awalnya itu dia kan nanya di kolom komentar. Abis itu saya lanjutkan di DM kan Pak. Untuk apa namanya untuk menanyakan alamannya dia. Jadi nanti di lembar jawabannya itu saya cantumkan screenshotan dari DMnya itu atau tidak Pak? Ya di tahap monitoring kan harus dicantumkan ya. Mungkin apa namanya si nama akunnya itu kamu di bold aja. Maksudnya dihapus. Biar nggak kelihatan tuh apa namanya. Ditutup gitu loh. Nama-nama ininya nama akun yang beli. Biar saya nggak tahu itu ditutup. Kemudian dicantumkan apa pertanyaannya dia. Dan bagaimana Rasita menjawab gitu. Jadi di screenshot. Oke berarti komentar yang di feed saya dan yang di DM itu screenshot Pak ya. Oke Pak, terima kasih. Ya nanti itu ditampilkan di tahapan monitoring. Jadi kan itu reaksi dari calon konsumen ya. Terus nanti Rasita itu cara menangkapinya gimana gitu. Kenapa harus ke DM? Nah itu harus dijelaskan oleh Rasita gitu. Kenapa nggak di kolom komentar sehingga banyak orang yang baca misalkan. Kenapa harus di DM? Nah itu harus dijelaskan oleh Rasita gitu. Siapa? Ya yang lain ada pertanyaan lagi? Udah individunya. Tidak ada ya? Tidak ada lagi? Saya kira sudah ada lagi Pak. Udah ada? Udah nggak ada ya Agus ya? Oke deh. Terima kasih banyak ya. Yang pertanyaan tadi semoga bisa membantu proyek individunya. Jadi nanti saya tunggu tanggal 5 November. Saya anggap teman-teman di kelas 3G udah nggak ada masalah terkait proyek individu. Silahkan laporannya disusun dengan baik diisi screenshot atau bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kalian memang menjalankan bisnis itu selama sebulan ini. Jangan lupa diisi tautan-taautan atau link dari media sosial yang dipakai. Kalau mau isi lampiran terkait dengan misalkan halamannya nggak cukup. Kalau kalian mau isi lampiran terkait dengan screenshotnya itu boleh juga gitu ya. Oke jadi saya tunggu tugasnya tanggal 5 November di e-learning undik saya. Terima kasih ya. Oke sekarang kita lanjut ke sesi kedua yaitu tentang konsep teknologi finansial. Jadi giliran sekarang teman-teman yang sudah buat materi dalam bentuk presentasi atau materi apapun itu bisa menyajikan materi yang sudah dibuat tentang teknologi finansial. Bahan majar kita itu adalah dua video yang terakhir sudah saya kirim. Terutama di bagian kolom deskripsinya itu ada link-link untuk website yang berisi materi terkait dengan teknologi finansial. Oke dari kelas 3G siapa yang mau presentasi kira-kira? Saya Pak. Oke silahkan Putu Soehartina ya. Iya. Oke terima kasih sudah menyelamatkan teman kelas 3G-nya ya. Silahkan Putu mau presentasi lewat laptop atau gimana? Laptop Pak. Ya silahkan presentasi lewat laptop ya. Sudah kelihatan ya Pak? Oke sudah warna putih ya. Iya. Ya nggak usah ditulis juga lah nama saya di sana. Nah terusnya ini mana Putu Soehartina lah ditulis di sana. Nama 2G-nya ditulis. Oh nah ini. Ini ditulis nama ini. Oke deh silahkan presentasi ya. Iya. Baik pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai finansial teknologi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Niputu Soehartina Ayuni Bumi, NIM 1917-05-1007. Di sini pertama kali saya akan membahas mengenai definisi fintech. Fintech merupakan suatu singkatan dari finansial teknologi. Berdasarkan National Digital Research Center. Mendefinisikan sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Inovasi yang dimaksud dalam hal ini adalah inovasi finansial yang diberikan sentuhan teknologi modern. Dengan kata lain finansial teknologi atau fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah modal bisnis dari konvensional menjadi modern. Yang awalnya dalam membayar harus bertetap buka dan membawa sejumlah uang kas. Kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan hanya dalam hitungan detik saja. Bagaimana sih fintech itu bisa terjadi? Hal ini dikarenakan finansial teknologi adalah salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan. Hal hasil muncullah berbagai model keuangan baru yang dimulai pertama kali pada tahun 2004 oleh Zopa, yaitu institusi keuangan di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang. Kemudian muncul model keuangan baru melalui perangkat lunak bitcoin yang digagas oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Maka dari itulah bisa dikatakan bahwa fintech dapat muncul seiring dengan adanya perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi, tuntutan hidup yang sekarang ini semakin serba cepat. Dengan fintech, permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank atau ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang, atau mungkin pada saat pandemi seperti sekarang ini orang lagi khawatir untuk keluar rumah, dapat, hal ini dapat digunakan gitu, dapat diminimalkan. Dengan kata lain, fintech juga dapat membantu transaksi jual-beli dan juga transaksi sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. Mengapa industri fintech terus berkembang? Hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu yang pertama, fintech memudahkan berbagai proses dalam bidang keuangan. Yang kedua, adanya perkembangan teknologi yang menunjang fintech. Yang ketiga, terinspirasi pelaku bisnis yang sudah sukses sebelumnya sehingga muncul bisnis fintech yang baru. Contohnya seperti pertama kali muncul Gojek, terus muncul Grab, seperti itu. Terus ada juga anggapan bisnis fintech yang fleksibel. Karena mungkin baru sedikit peraturan yang menikupinya, maka industri fintech kerap dianggap fleksibel dan tidak kaku dibandingkan dengan bisnis konvensional. Ada pun beberapa jenis-jenis fintech, yaitu yang pertama, pembayaran, clearing, dan juga penelitian. Sebentar, Ayuning, sebelum lanjut ya. Jadi, tadi disebutkan ada Zopa. Coba lihat di slide kedua ya. Iya, Pak. Itu dapat kumbernya dari mana tuh, Ayuning? Di website, Pak. Nanti mungkin saya kirimkan di... Ya, jadi harusnya di sini ada referensinya ya. Bisa di sini berberapa, satu, gitu. Nanti di slide belakang itu ada referensinya, daftar referensi gitu. Jadi, kebanyakan teman-teman buat QIPT nggak ada referensinya. Jadi, itu salah ya. Jadi, untuk mutakudah lain, tolong di akhir kalimat itu diisi nomor berapa? Satu, itu dalam kurung satu. Sehingga di bagian slide belakang itu ada referensinya gitu ya. Sebaik, Pak. Ya, jadi harus seperti itu buat QIPT. Oke, yang teman-teman lain, itu fintech itu sebenarnya bukan boomingnya sekarang ya. Itu sudah ada sebenarnya dari dulu, tapi belum banyak orang yang paham gitu. Contohnya, misalkan perdagangan digital atau e-commerce ya, atau perdagangan elektronik, itu jangan disangka baru booming sekarang. Di Amerika itu sudah booming di tahun 90 sampai 2000-an loh. Itu sudah ada. Pernah tahu Amazon nggak? Perusahaan yang namanya Amazon. Amazon. Tau, Pak. Tau, Pak. Tau ya, bukan nama sungai ya. Tapi perusahaan Amazon itu perusahaan yang bergerak di e-commerce di Amerika. Kemudian ada eBay, terus ada Paypal juga. Nah, itu penggerak dari fintech secara global ya. Akhirnya ada dompet digital, ada Paypal, dan seterusnya. Kalau di Indonesia ada dana, UFO, dan seterusnya gitu. Nah, ini menarik nih Zopa. Nanti saya kasih tahu website-nya Zopa ya. Ini, Zopa ini kalau nggak salah ini adalah financial technology di Inggris yang bergerak di peer-to-peer lending ya. Kalau di Indonesia itu contohnya Amarta, Investry, Modal Rakyat gitu. Kalau nggak salah nih, coba nanti sebentar saya cek. Zopa ini adalah yang, kalau ini kan jasa meminjam uang ya, tapi bahasa fintech itu adalah peer-to-peer lending gitu. Jadi kita lihat coba ya website-nya Zopa. Oke, jadi saya tanya ke Ayuning, jadi kenapa bisa ada fintech kira-kira? Karena adanya perubahan gaya hidup, terus juga ada perkembangan teknologi yang semakin... Oke, perubahan gaya hidup, teknologi, terus apa kira-kira? Kebiasaan masyarakatnya. Itu aja. Halo, Ayuning. Nggak denger suaranya saya. Halo, Pak. Ya, itu aja. Gaya hidup, perubahan teknologi, itu aja ya. Iya, Pak. Oke, teman-teman yang lain, kira-kira fintech itu ada konsepnya, alasannya gara-gara apa? Gimana, teman-teman yang lain, ada pendapat nggak? Agus Indra, Pak. Kemudahan dalam proses transaksi. Iya, kemudahan dalam proses transaksi kan karena perkembangan teknologi kan jadinya. Oke, sebenarnya dua itu menjadi faktor penentu kenapa fintech berkembang ya. Karena ada teknologi, kemudian, dan gaya hidup. Orang mulai, misalkan sekarang, orang mulai malas gitu ya. Kemana-mana, nggak mau antri, mulunya cepat, instan, dan seterusnya. Akhirnya ada yang dompet digital, ada yang pembayaran digital, ada yang transaksi elektronik, dan seterusnya. Jadi, kalau menurut literatur terdahulu, itu kenapa bisa konsep fintech itu berkembang? Karena perkembangan teknologi dan perubahan dari pola atau gaya hidup masyarakat kita. Oke, berikutnya slide. Berikutnya, Yuling. Suara saya bisa denger, Pak. Bisa, bisa. Oh, jenis fintech. Oke, ini sudah ya, jenis fintech sudah. Berikutnya. Kelemahan, kelebihkan. Iya, Pak. Oke, nanti sebentar kita bahas ini. Slide berikutnya. Dasar hukum, penyelenggaraan fintech. Ya, jadi teman-teman yang lain, dasar hukumnya bukan hanya tiga ini ya. Di video yang kemarin malam, yang saya kirim itu ada link untuk website SNKI, Standar Nasional Keuangan Inklusif. Di sana ada dokumen yang mengatur tentang pepraktek terkait dengan finansial teknologi ya. Dan itu akan ada banyak sekali terkait dengan pembayaran atau transaksi elektronik, uang digital, terus keamanan data, terkait nasabah, dan seterusnya. Jadi itu bisa dibaca. Jadi ini bukan tiga ini ya, tapi banyak sekali ada. Oke, berikutnya. Ini, Pak. Lanjutan ini adalah bahwa munculnya. Oke, sebentar saya baca dulu ya. Iya, Pak. Coba yang ketiga itu apa maksudnya, memiliki potensi risiko itu apa maksudnya, Ayu Ning? Yang perkembangan teknologi finansial tersebut membawa dampak positif, namun sekaligus memiliki potensi risiko gitu ya, Pak? Iya. Jadi, kan selain fintech itu memiliki dampak positif, tetapi juga dibalik kelebihannya itu juga ada kekurangannya gitu. Misalkan nanti adanya kekurangannya itu tuh data konsumen ataupun data penggunanya itu tuh mungkin bisa di salah gunakan oleh oknum tertentu gitu untuk meminimalisir terjadinya kekurangan ataupun kelemahan dari finansial teknologi itu, maka dibuatlah peraturan perundangan-perundangan ini. Kira-kira kenapa fintech itu punya risiko, Ayu Ning? Karena kan banyak sekali yang menggunakan fintech ya, Pak, ya. Zaman sekarang gitu. Apalagi itu menyangkut dengan uang. Uang itu serba berguna kayaknya dalam kehidupan sekarang gitu. Apalagi kalau uang mengukur dengan uang, itu kalau misalnya jumlahnya banyak maupun dikit, itu berisiko banget untuk orang-orangnya itu gitu. Jadi, kalau misalnya ada yang bermasalah, berisiko kan bisa langsung ada, kalau ada yang berisiko, bisa menjaga orang-orang yang menggunakan hal itu, Pak. Ya, jadi, selain, apa namanya, ada dampak positif ya, bahwa teknologi finansial itu juga ada resiko. Sebenarnya bukan didasarkan pada resiko dari teknologinya ya, kalau sistem antara teknologinya kan udah canggih, udah bagus lah. Tapi sebenarnya resiko dari teknologi finansial itu berasal dari perilaku masyarakat ya. Salah satu dampak negatif dari teknologi finansial itu kan ada penipuan kan. Sebenarnya penipuan itu kan bukan dari teknologinya kan, tapi dari orang-orang yang berbuat, berniat berlaku curang kan gitu. Nanti kita akan bahas ya. Ya, okum-okumnya. Jadi, yang harus kita perhatikan di sini bahwa teknologi finansial itu selain memiliki dampak positif, juga dampak negatif. Tapi dampak negatifnya itu bukan berasal dari penggunaan teknologinya atau dari sistemnya lah. Tapi berasal dari orang-orang yang ada di lingkup fintech itu yang masih memiliki keinginan untuk berbuat tidak baik ya. Kan ada banyak tuh kasus penipuan investasi online kan terus. Karena kita beli barang misalkan, kalau contohnya e-commerce itu barangnya nggak datang atau barangnya nggak sesuai gitu. Jadi, nah itu sebenarnya kita bahas. Nah, yang poin keempat nih. Pada negara teknologi finansial haruslah menerapkan prinsip perlindungan terhadap konsumen. Itu kenapa tuh, Ayu Ning? Perlindungan terhadap konsumen. Karena kan setiap seseorang atau pengguna yang ingin menggunakan teknologi itu, misalkan untuk dia untuk menabung ataupun untuk berinvestasi kan dia mengharapkan bahwa uangnya dia tuh safety gitu ketika dia menyimpan di suatu aplikasi itu gitu, suatu finansial teknologi itu gitu. Jika misalkan sudah terlindungi, otomatis banyak yang percaya terhadap finansial teknologi yang ada itu yang mereka gunakan gitu. Semakin misalkan finansial teknologi itu sudah bisa melindungi banyak konsumennya, otomatis finansial teknologi itu akan dipercaya oleh penggunanya. Oke, terima kasih jawabannya ya. Silakan teman-teman yang lain yang mau menjawab kenapa penyelenggara teknologi finansial dalam konteks ini adalah perusahaan yang bergadar di bidang teknologi finansial itu harus menerapkan prinsip perlindungan terhadap konsumen. Apakah di sini juga termasuk perlindungan terhadap data konsumen? Silakan teman-teman yang lain selain Ayundeng bisa berikan pendapatnya. Kenapa sih di sini itu konsumen harus dilindungi gitu? Yang lain, teman-teman yang lain silakan. Saya mungkin coba mendawa Pak. Oke, silakan Putra. Jadi di sini kenapa konsumen itu harus dilindungi? Karena dalam hal ini konsumen sudah mempercayakan data-data pribadinya terhadap perusahaan. Jadi kepercayaan tersebut harus dibalas dengan rasa keamanan dan kenyamanan bahwa data yang diberikan tersebut bisa dijaga dengan baik dan tidak disalahgunakan oleh penghormung yang ada di dalam perusahaan. Oke, jadi saya potong di sana. Putra sudah menjelaskan ada kata kepercayaan ya. Jadi dalam bisnis ekosistem fintech, modal perbesar itu sebenarnya adalah kepercayaan kita terhadap perusahaan fintech tersebut gitu ya. Misalkan saya punya dana lebih gitu. Saya ingin investasikan ke UMKM dengan memberikan modal lewat platform peer-to-peer lending, fintech peer-to-peer lending gitu. Nah, saya memilih platform mana, misalkan apakah itu modal rakyat, apakah itu investasi atau amarta, itu kan selesai dasarnya dengan modal kepercayaan kan. Kalau saya nggak percaya dengan perusahaan itu, maka saya nggak akan menginvestasikan uang saya gitu. Nah, disinilah diperlukan undang-undang atau peraturan yang terkait dengan perlindungan terhadap konsumen. Misalkan jika UMKM-nya gagal bayar, apa yang harus dilakukan? Jika misalkan terjadi pembubaran perusahaan lah, anggap fintech-nya itu bubar, dana nasabahnya seperti apa gitu. Jadi ini sebenarnya bukan hanya karena masalah uang, tapi juga untuk membentuk kepercayaan publik terhadap ekosistem fintech ini. Misalkan kalau kalian berinvestasi di sebuah tempat gitu ya, kemudian gagal gitu, dan itu bukan salah kalian, bisa jadi pengalaman investasi itu kalian jadikan alasan untuk nggak mau berinvestasi lagi, kan gitu ya. Beneran, misalkan diajakin ikut bisnis apa gitu, ayo ikut bisnis, eh ternyata rugi, dibohongi teman gitu, ternyata besok-besok ada yang ngajak lagi bisnis, kan kalian pasti juga nggak mau kan, karena pengalaman untuk gagal berinvestasi, padahal itu bukan kesalahan kalian gitu. Jadi sebenarnya perlindungan terhadap konsumen itu diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen terhadap ekosistem fintech itu gitu. Kalau nggak ada orang yang sebagai konsumen atau pengguna fintech, kan akhirnya fintechnya juga nggak jalan kan, ekosistemnya nggak bagus kan gitu. Jadi benar ya alasan putra bahwa kepercayaan untuk menjaga kepercayaan dari pengguna fintech. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Oke, sudah jelas ya. Slide berikutnya apa, Ayun? Bagaimana? Ini yang fintech pembayaran digital ya. Oke, nanti kita akan bahas berikutnya. Apa saja yang dilakukan Bank Indonesia? Oke, ini bisa dijelaskan nggak, Ayun? Oke, ini bisa dijelaskan nggak, Ayun? Ya, silahkan dijelaskan. Dalam hal penyediaan pasar bagi pelaku usaha, Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan juga informasi konsumen. Halo, nggak terdengar suaranya, Ayun? Halo? Ya, sudah, silahkan. Yang pertama, dalam hal penyediaan pasar bagi pelaku usaha, Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan cyber. Yang kedua, dalam hal tabungan, pinjaman, dan juga penyertaan modal, Bank Indonesia mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial, yaitu pendalaman mengenai pasar keuangan. Dan yang ketiga, dalam hal pembayaran penyelesaian dan clearing, Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan juga informasi keuangan lewat jaringan keamanan cyber juga. Dan hal-hal di atas ini dilakukan Bank Indonesia sebagai bentuk inisiatif, sebagai fasilitator, analis, bisnis intelijen, koordinasi, dan juga komunikasi, Pak. Ini materinya dari websitenya Bank Indonesia ya? Iya, Pak. Nah, harusnya dituliskan alamat websitenya gitu di bagian bawah, HTTP apa, sehingga teman-teman itu kalau mau tahu kan bisa langsung menuju websitenya gitu ya. Jadi lain kali dibuat PPT-nya seperti itu ya. Oke, jadi sekali lagi di Indonesia ada dua pihak yang bertugas untuk mengawasi praktik fintech ya, yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Nah, kalau yang dijelaskan ayun ini ini yang terkait dengan pembayaran digital ya atau transaksi elektronik ya? Iya, Pak. Jadi silakan buka website Bank Indonesia atau website SNKI dan di sana sudah ada banyak aturan yang terkait dengan pembayaran digital, pembayaran elektronik, pembayaran transaksi elektronik, dan juga aturan terkait dengan perlindungan konsumen ya, utamanya terkait data konsumen atau nasabah gitu. Oke, bagus ayun ini berikutnya, Pak. Peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia Oke, silakan bisa dijelaskan. Oke, prinsip-prinsip yang harus dilakukan oleh, yang diterapkan oleh perusahaan fintech ya, kelenggara fintech ya. Apa aja ayun ini? Berkenan menerapkan prinsip manajemen risiko serta kehati-hatian. Yang kedua, menerapkan prinsip manajemen risiko. Lu nggak kedengeran suaranya? Halo, Pak. Ya, sudah. Silakan. Yang pertama, berkenan menerapkan prinsip manajemen risiko serta kehati-hatian. Oke, apa itu manajemen risiko? Apa itu manajemen risiko? Risiko-risiko yang akan dihadapi ketika melaksanakan ke suatu kebijakan ataupun operasional perusahaan itu sendiri, Pak? Itu risiko bisnis. Itu risiko bisnis, tuh. Risiko-risiko yang akan dialami oleh perusahaan. Itu risiko bisnis. Kalau manajemen risiko artinya apa? Pada saat pengelolaan, perencanaan, kepengurusan ataupun operasionalnya dia dalam menjalankan finansial teknologi ini, Pak? Ya, nanti dicari apa arti manajemen risiko ya. Yang perusahaan Ayu ningjelaskan di awal itu arti dari risiko bisnis. Nanti dicari apa pun manajemen risiko. Oh, baik, Pak. Jadi menerapkan prinsip manajemen risiko, kemudian yang kedua, perlindungan terhadap konsumen. Nah, yang ketiga ini menarik. Kenapa harus menggunakan rupiah dalam setiap transaksi dalam negeri? Kenapa tuh? Karena kan mata uang negara kita kan mata uang rupiah yang diakui gitu. Jadi agar seragam dan juga dalam negeri itu yang diakui gitu, Pak. Ya, karena ada aturan juga yang mengharuskan bahwa setiap transaksi yang berlangsung di dalam negeri itu harus menggunakan mata uang rupiah ya. Itu sudah menggunakan. Ya, Pak. Kemudian tidak diperkenakan melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan mata uang virtual ya. Seperti misalkan Bitcoin, kalau nggak salah ini ya maksudnya ya. Ya, Pak. Seperti poin-poin gitu. Ya, karena memang aturan terkait mata uang digital seperti Bitcoin dan lainnya itu belum ada di kita ya setahu saya. Oke, berikutnya. Selainnya apa? Sudah, Pak. Itu saja. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya terkait dengan materinya Ayunin? Silakan. Jika ada pertanyaan. Teman-teman yang lain. Tidak ada pertanyaan? Oke. Terima kasih banyak Ayunin ya. Nanti slide PPT itu bisa dikirimkan ke grup kelasnya ya. Agar teman-teman yang lain juga bisa membaca ya. Oke. Silakan yang mau presentasi lagi. Yang mau presentasi dengan... Ya, ya. Rosita, silakan Rosita. Oke, jadi kelas 3B ini diselamatkan oleh cewek-cewek semua ya. Silakan Rosita. mau PPT via ponsel atau laptop? Laptop, Pak. Ya, boleh. Sebenarnya kalian bisa juga presentasi via handphone ya. Jadi, Google Meet sekarang kan aplikasinya tidak diperbarui itu di Android atau di App Store. Jadi, bisa lebih gampang lah. Oke, silakan. Sudah kelihatan ya. Ya, sudah. Ya, sudah. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai Financial Technology dalam mata kuliah bisnis digital dan teknologi keuangan. Sebelum itu, perkenalkan... saya izinkan saya perkenalkan ini terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Niloh Rosita Adila dengan name 19-17-05-10-21. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu Financial Technology. Jadi, Fintech atau Financial Technology adalah hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi. Yang awalnya adalah membayar harus bertatap-tatap muka dan membawa sejumlah uang kas kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Berdasarkan Bank Indonesia, Fintech ini terbagi menjadi empat jenis. Yakni, yang pertama adalah Payment, Clearing, dan Settlement. Jadi, Fintech jenis ini memberikan layanan sistem pembayaran baik yang diselenggarakan oleh industri, perbankan, maupun yang dilakukan oleh bank. Keberadaan Fintech sangat memudahkan para pengguna untuk melakukan transaksi pembayaran yang praktis dan cepat dan juga nyaman. Contohnya, yaitu Kartuku dan Doku. Yang kedua adalah Market Altregato. Oke, saya potong di sana, Raku, saya potong di sana, ya, sorry. Jadi, kalau selain sebelumnya yang jenis Fintech, nggak, maksudnya jangan dikontekkan presentasinya, maksudnya saya potong biar nggak terlupa, gitu. Tadi Rosita menyebut Doku, ada yang tahu nggak Doku itu apa, teman-teman yang lain? Tengah dengar Doku nggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, nggak tahu ya. Oke, nggak apa-apa, Dan. Doku itu salah satu sistem pembayaran secara online di Indonesia, Pak. Ya, oke. Seperti itu yang saya tahu. Oke, jadi coba nyanti cari apa itu Doku ya. Nah, di Indonesia, Bank Indonesia itu membagi Fintech itu jadi empat jenis. Pertama itulah yang crowdfunding dan peer-to-peer lending. Jadi, minggu depan kita akan pelajari Fintech yang bergerak di crowdfunding dan peer-to-peer lending ya. Jadi, minggu depan silakan teman-teman yang di kelas 3G menyiapkan materi bagaimana cara kerja crowdfunding dan peer-to-peer lending ya. Kemudian, berikutnya yang kita pelajari nanti yang payment digital. Ketalkan OVO, Dana, GoPay, Link Aja, dan seterusnya. Bagaimana cara kerja dari payment digital. Kemudian, minggu berikutnya adalah Fintech yang berkat di manajemen dan investasi ya. Misalkan, bareksa, tanam duit, bibit, dan seterusnya. Dan terakhir, baru kita bahas e-commerce. Karena saya rasa menggabungkan bisnis digital dan teknologi keuangan kita harus bahas e-commerce gitu ya. Jadi, minggu depan kita bahas yang crowdfunding dan peer-to-peer lending ya. Bagi yang mau menjelaskan materi, silakan buat PPT mengenai crowdfunding dan peer-to-peer lending. Cara kerjanya bagaimana, terus mereka dapat keuntungan dari mana, resiko yang bisnis yang dapat dialami itu apa, itu bisa dibahas minggu depan ya. Oke, silakan Rosita jelaskan lagi. Yang kedua yaitu market aggregator. Jadi, fintech jenis ini mengumpulkan dan mengolah data yang bisa dimanfaatkan konsumen untuk membantu pengambilan keputusan. Startup ini memberikan perbandingan produk dari harga, fitur, hingga manfaat. Contohnya adalah cek aja, cermati, kredit gogo, dan tunaiku. Yang ketiga adalah manajemen resiko dan investasi. Dalam fintech jenis ini dapat digunakan untuk memantau kondisi keuangan dan juga melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan praktis. Contohnya yaitu bareksa, cek premi, dan raja premi. Yang keempat yaitu fear to fear lending. Fintech jenis ini menawarkan jasa untuk mempertemukan antara pemilik dana dengan pengusaha startup atau UMKM yang sedang membutuhkan dana. Dimana kreditor dan debitor melakukan praktik pinjam-meminjam. Selanjutnya, bagaimana fintech bisa terjadi? Nah, fintech ini muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh penggunaan teknologi informasi tuntunan hidup yang serba cepat. Nah, dengan fintech permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbanjaan karena sibuk atau ke bank ATM untuk mentransfer dana dan juga keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan dengan fintech. Jadi, dengan kata lain, fintech membantu transaksi jual-beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. Oke, berikutnya slide-nya apa? Dasar hukum penyenggaraan fintech dalam sistem pembayaran di Indonesia. Oke, ini sudah. Sudah tadi juga di bawah di bawah. Oke. Berikutnya, slide-nya. Keuntungan dari fintech. Nah, keuntungan dari fintech ini dapat dirasakan bagi konsumen, pedagang atau produk biasa dan bagi suatu negara. Nah, bagi konsumen itu sendiri keuntungan dari fintech yang pertama adalah mendapat layanan yang lebih baik. Yang kedua yaitu pilihan yang lebih banyak. Keuntungan pilihan lebih banyak ini karena mengingat konsumen bisa membeli barang apapun dari jarak jauh tanpa pusing berada di mana. Nah, yang ketiga adalah harga yang lebih murah. Yang kedua yaitu bagi pemain fintech pedagang produk atau jasa di mana yang pertama adalah menyederhanakan rantai transaksi. Yang kedua menekan biaya operasional dan biaya modal. Yang ketiga adalah membekukan alur informasi. Nah, keuntungan fintech yang ketiga yaitu bagi suatu negara. Yang pertama adalah mendorong transmisi kebijakan ekonomi. Yang kedua meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang ketiga adalah di Indonesia fintech turut mendorong strategi nasional keuangan inklusif atau SKNI. Dampak dari fintech. Fintech telah mengubah sistem pembayaran di masyarakat dan telah membantu proses perusahaan startup dalam menekan biaya modal dan biaya operasional yang tinggi di awal. Selanjutnya, peran fintech dalam sistem pembayaran. Nah, dalam hal ini fintech mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank. Dalam hal ini sistem pembayaran fintech berperan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah menyediakan pasar bagi pelaku usaha. Dengan fintech maka mampu menyediakan pasar bagi pelaku usaha sehingga sehingga penjual dapat menjual barang atau produknya dengan efisien dan juga dengan sangat mudah. yang kedua adalah menjadi alat bantu untuk pembayaran penyelesaian atau settlement dan clearing. Yang ketiga adalah membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien. Yang keempat adalah mitigasi resiko dari sistem pembayaran yang konvensional. Yang kelima adalah membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung meminjam dan penyertaan modal. Nah, yang dilakukan Bank Indonesia dalam menjaga ketadipan lalu lintas pembayaran terkait fintech ini terdapat beberapa hal. Yang pertama adalah Oke, Rosita ini sudah dihidupkan tadi oleh Halimin ya. Ini kan data berarti Pak ya? Ya, sudah next. Berikutnya apa? Bentuk-bentuk ini bentuk ini syantik bank. Ini sudah juga. Next. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Rosita. saya dengar Rosita presentasi ini kayak lihat pembawa berita gitu ya atau iklan suaranya khas gitu. Cocok tuh dipengisi. Eh, jangan di-close dulu. Jangan di-close dulu. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Silahkan teman-teman yang mau bertanya terkait isi presentasinya Rosita. Ada yang mau bertanya enggak terkait dengan isi presentasinya Rosita? Pak, saya boleh bertanya tentang pay-to-pay lending, Pak. Ya, silakan Agus Indra. Saya akan bertanya mengenai pay-to-pay lending atau peer-to-peer lending. Jadi, peer-to-peer lending ini merupakan salah satu jenis fintech untuk memberikan peminjaman kepada UMKM seperti itu yang saya tangkap sebelumnya. Jadi, yang saya tanyakan itu apakah dalam proses peminjaman tersebut seorang peminjam nasabah maksudnya apakah perlu untuk memberikan jaminan atau agunan? Karena setahu saya biasanya kalau dalam transaksi konvensional kita kan ke bank terus menyertai agunan berupa mungkin BPKB sepeda motor ataupun surat tanah agar proses pencairan pinjaman dapat terjadi seperti itu, Pak. Mohon penjelasannya, Pak. Oke, silakan Rosita bisa dijawab, Pak. Kalau di peer-to-peer lending itu ada jaminan, Pak. Sebentar, Pak, ya. Menurut saya di dalam peer-to-peer lending itu ada jaminannya tetapi jaminannya itu seperti apa saya juga kurang tahu, ya. Karena saya belum pernah menggunakan peer-to-peer lending jadi mungkin jaminannya itu menurut saya berupa apa ya apa ya namanya scanan mungkin atau apa seperti itu mohon maaf sebelumnya, Pak. Kalau jaminan mobil maksud saya scan foto mobilnya. Mohon maaf ini, Pak, saya juga kurang mengetahui begininya, Pak. Ya, nggak apa-apa, Rosita. Rosita nggak salah yang salah itu Agus Indra. Kenapa Agus bertanya yang sulit ke Rosita. Jadi, Rosita nggak salah dalam hal ini ya. Yang salah itu Agus Indra. Kenapa dia bertanya bertanya yang sulit ke Rosita gitu. Pak, maaf, Pak. Oke, nanti sebentar saya jelaskan deh yang peer-to-peer lending ya, Bus, ya. Tunggu dulu, sabar ya. Karena itu maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Rosita nggak salah. Yang salah itu adalah saya, karena saya mengajar. Coba saya nggak mengajar, kan nggak ada pertanyaan ke Rosita. Ya, Pak. Ya, sebentar saya jelaskan sekalian pertanyaan Agus Indra ya. Karena itu cara kerja dari peer-to-peer lending itu kita harus bahas minggu depan gitu. Kalau sekarang kan masih konsep intek gitu. Tapi sebentar saya jelaskan karena terkait dengan materi minggu depan juga ya yang crowdfunding dan peer-to-peer lending. Oke, gue tunggu dulu ya. Yang lain ada pertanyaan? Yang cewek-cewek lain ini gimana suaranya? Teman-teman yang cewek lain? Oke, karena nggak ada pertanyaan berarti semua sudah paham ya. Oke, silakan Rosita di-close dulu presentasinya. Siapa? Ya, terima kasih ya. Jadi, kelas 3G sudah diselamatkan oleh Ayuning dan Rosita. Ya, sudah terselamatkan. Jadi, minggu depan siapakah yang akan menyelamatkan kelas 3G? Ya, silakan cari siapa temannya itu ya. Oke, sekarang saya bahas sedikit tentang ini dulu ya. Kalau tadi Rosita kan bilang eh, sorry Rosita slide pertama presentasi pertama tadi Ayuning bilang ada Zopa ya. Nah ini oke, kelihatan kan layarnya ya. Kelihatan apa? Kelihatan, Pak. Zopa ini adalah bisa dibilang pelopor ya. Pelopor dari fintech yang berbasiskan peer-to-peer lending. Jadi, dia di sini Zopa ini itu kalau nggak salah ini di Inggris ya. di UK ini mempertemukan antara orang yang memerlukan modal dengan orang yang punya modal gitu. Artinya orang yang kelebihan uang dengan orang yang sedang memerlukan modal. Uang gitu. Jadi, Zopa ini platformnya kalau di Indonesia ini sama seperti Amarta, Investor, dan Modal Rakyat gitu ya. Jadi, dia di sini bisa pilihan borrow. Borrow itu artinya meminjam. Jadi, kalau kita punya usaha kita bisa meminjam lewat fitur ini. Dan, kalau kita yang mungkin, jujur saya belum pernah pakai platform ini. Jadi, misalnya kalau kita mau minjam kita bisa klik borrow. Loan sini kan pinjaman ya. Kemudian kalau invest kita bisa berinvestasi gitu. jadi, dia di sini bahkan sudah dimasuk ke Financial Times, BBC, kemudian dapat penghargaan. Jadi, ini pasti sudah sudah apa namanya dan kantornya juga lengkap ya alamatnya. Jadi, ini pasti sudah aman. Tapi kan memang ini didasarkan pada peraturan di UK ya atau di Inggris ya. Kalau di Indonesia kan kita nggak bisa lihat atau nggak bisa bandingkan ya. Nah, yang terkait dengan apa tadi yang pertanyaan Agus Indra itu di Indonesia ada platform P2P juga. Itu salah satunya saya ambil adalah Investree. Nah, Investree ini adalah platform fintech yang mempertemukan antara orang yang punya dana itu ada di kota sebelah sini dengan orang yang memerlukan pinjaman. Jadi, kalau kalian punya banyak uang kalian bisa berikan pendanaan ke UMKM biasanya. Dan kalau kalian UMKM kalian membutuhkan pinjaman modal kalian bisa ajukan di sini. Jadi, ada dua kelompok ada yang mendanai ada yang meminjam. Nah, sekarang terkait pertanyaan Agus tadi apakah ada ininya ya, ada jaminan itu bisa cek di bagian informasi ini ya atau cara kerja deh. Saya nggak tahu ya apakah ada jaminan saya hanya mencari informasinya nanti kita akan bahas minggu depan ya. Jadi, bagaimana cara kerja dari Investree ini? Oke. Nah, ini ya. Nah, di sini clue untuk jawaban Agus tadi silakan dicari apakah ada jaminan di sini. ada yang bisa jelaskan gambar ini nggak? Ini jawabannya. Bagaimana cara kerja peer-to-peer lending? Nah, ini udah dia. Ada yang bisa jelaskan nggak di sini? Sebenarnya penjelasannya ada di bawahnya ya. Oke, cara kerjanya ini apakah ada apa namanya jaminan di sini? Ya, silakan dicari karena itu akan kita bahas minggu depan. Gimana Agus? Jelas? Jelas, Pak. Jadi, saya nggak akan beritahukan sekarang apakah di peer-to-peer lending itu ada jaminan? Seharusnya ada ya karena di sistem kredit konvensional yang kita harus ke bank misalkan atau ke kooperasi atau ke lembaga keuangan formal kita ada jaminan. Nah, sekarang kalau di peer-to-peer lending ada jaminan apa nggak? Kalau ada nggak masalah. Tapi kalau nggak ada jaminan nah, kenapa bisa nggak ada jaminan? Nah, silakan itu dibahas minggu depan. Jadi, bagi yang mau membuat materi terkait peer-to-peer lending kalian harus baca ini di bagian how it works ya atau bagaimana cara kerjanya terutama menjelaskan diagram ini kemudian kolom-kolom ini dan apa namanya? Nah, ini. Ini ada bagian apa namanya? simulasi Misalkan contohnya ini ya saya ingin mendanai sebuah proyek Nah, ini adalah beberapa UMKM yang bisa saya danai di platform investery kotak-kotak yang biru dan eh, sorry, kotak-kotak yang kuning dan hijau ini adalah kinerja dari si perusahaannya atau kinerja yang diberikan investery terhadap perusahaannya Oke, jadi bagi yang tertarik membahas ini silakan minggu depan membuat PPT yang terkait dengan cara kerja dari crowdfunding dan peer-to-peer lending Oke, ini peer-to-peer lending ya jadi platform Vintech yang mempertemukan antara pemilik modal dengan orang yang memerlukan modal kalau crowdfunding tahu enggak kalau crowdfunding ada yang tahu enggak apa arti crowdfunding tidak pak enggak tahu crowdfunding mungkin dari website yang saya baca dari internet yang saya baca pak ya kalau crowdfunding itu sama dengan sama dia kayak peer-to-peer lending sama-sama menawarkan jasa untuk mempertemukan antara pemilik dana dengan pengusaha tetapi bedanya kalau crowdfunding itu sejumlah dana sejumlah pemilik dana akan membiayai proyek atau bisnis seseorang secara bersama-sama dengan pemilik dana lainnya seperti halnya patungan seperti itu pak oke misalnya kita cari kitabisa.com ya kitabisa.com pernah dengar ini enggak kitabisa.com pernah dengar pernah pak ini platform yang tujuannya apa nih kitabisa.com kayak donatur-donatur ke orang-orang yang kekurangan gitu pak ya jadi misalkan disini kan saya enggak tahu ya apakah ini bisa disebut crowdfunding misalkan nih bantu membuat madrasa dan asrama santri modern gitu jika saya tertarik untuk mendana ini saya bisa klik ini jadi saya bisa membaca oh tinggal satu hari lagi kemudian tujuannya untuk membangun apa namanya madrasa dan asrama santri yang modern total dana yang diperlukan itu adalah 600 juta yang terkumpul baru 200 juta terus yayasan yang apa namanya yang memerlukan adalah ini oke ini donasinya jadi santri mendonasi 50 ribu dan seterusnya kira-kira apakah ini yang disebut crowdfunding mungkin bisa disebut crowdfunding pak mungkin bisa disebut crowdfunding oke jadi teman-teman yang jadi teman-teman yang minggu depan membahas crowdfunding dan peer-to-peer ending coba dicari apakah kitabisa.com itu bisa disebut sebagai crowdfunding oke ya jelas ya oke jelas pak ya oke kalau crowdfunding ini kan kita donasi ya berarti kan kita gak dapet untung dong logikanya gitu kan ya gak kan kita gak dapet untung dong logikanya kalau di investery ini kan kita dapet nih ada imbal hasil berapa persen kan dijelaskan tadi misalkan mana tadi keuntungan untuk ini imbal hasil hingga 20% loh bagi investor tapi kalau di crowdfunding kita berdonasi berarti gak dapet untung apakah itu yang membedakan crowdfunding dengan peer-to-peer lending nah itu silahkan dibahas minggu depan ya oke sampai disini ada pertanyaan dulu jelas ya jelas pak oke jadi kuliah hari ini kita hanya membahas konsep fintech kemudian aturannya apa kemudian kenapa bisa ada fintech dampak negatif dampak positif di video-video sebelumnya di kelas lain itu sudah banyak dibahas dampak negatif ya itu penipuan kemudian apa namanya kecurangan itu banyak di kelas nanti ada video dari kelas 3 3F ya yang tadi kuliah itu yang membahas lebih fokus ke kenapa bisa ada penipuan secara dalam konteks fintech itu kalian bisa tonton di sana jadi saya banyak upload video agar pertemuan di setiap kelas itu bisa diketahui oleh kelas yang lain sehingga kalian bisa mendapat materi yang dibahas juga di kelas lain jadi kan ibaratnya kalian ikut satu mata kuliah tapi kalian bisa dapat perspektif dari teman-teman di kelas lain jadi kan itu itu salah satu tujuan dari pembelajaran jarak jauh akan membuat kita punya perspektif yang banyak dan minggu depan materi kita adalah crowdfunding dan peer-to-peer lending apa beda crowdfunding dan peer-to-peer lending cara kerjanya apa terus apa keuntungan yang bisa kita dapat misalkan kalau kita pakai crowdfunding dan peer-to-peer lending itu silakan dibahas jadi teman-teman yang bahas minggu depan itu harus selain Ayuding dan Rosita ya jadi silakan siapa yang mau buat presentasi mau apa namanya mau presentasi sederhana atau isi animasi terserah atau cukup di Microsoft Word atau di PDF itu terserah oke sampai disini jelas kuliahnya jelas pak jadi materi adalah crowdfunding dan peer-to-peer lending minggu depan berikutnya itu adalah pembayaran digital dompet digital e-wallet minggu depan itu adalah yang manajemen investasi dan manajemen dan investasi kemudian berikutnya baru e-commerce oke jadi itu materi kita lewat Google Meet lagi pak ya ya lewat Google Meet lagi lewat Google Meet lagi ya ya oke karena tidak ada pertanyaan berarti saya cukupkan ya kuliah hari ini terima kasih banyak bagi yang sudah berkenan ikut kuliah semoga selalu sehat berarti kita ketemu minggu depan ya materinya adalah crowdfunding dan peer-to-peer lending masih dalam konsep teknologi finansial bagi yang mau presentasi silakan besok minggu depan bisa langsung presentasi ya ada pertanyaan? tidak pak tidak pak oke kalau tidak ada nanti videonya akan saya upload di youtube jangan lupa untuk nonton ya kalian boleh tidak like boleh tidak share boleh tidak subscribe tapi jadi tonton lah gitu oke terima kasih banyak ya yang sudah berkuliah silakan di menenggarikan google meetnya ya terima kasih ya terima kasih bapak terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak selamat menikmati